Oke selamat siang ketemu kembali di Mata Kuria Basic Accounting dan Cost Control Sesi kelima kita akan membahas ratio analysis dan type of ratio Jadi di dalam operational perusahaan apapun Mau di hotel, di restoran, di industri apapun Kita nanti setelah mendapatkan laporan keuangan, laporan raca, laporan arus kas Kita membuat analisa Analisa ini gunanya untuk melihat kemampuan dari masing-masing perusahaan di dalam operasionalnya Kita batasi masalah ini pada industri hospitality pada hotel Nah nanti itu kita akan membahas ini contohnya dukung, analisis dari satu perusahaan di Eropa Nah nanti itu mulai kita masih ingatkan yang neraca ya Bagian-bagian dari neraca nanti ada bagian neraca dan PNL ya Ini kan ini cost of sale ini bagian dari profit and loss ya Semua expand itu bagian dari profit and loss Tapi kayak pajak, income tax, big charges, terus current asset Ini masih ingat ini adalah bagian dari balance sheet atau neraca ya Jadi nanti masing-masing kita akan mengukur nih kayak gini Margin profitnya itu berapa persen, asset and overnya berapa persen Nah persentase ini itu kita bandingkan dengan industri hotel di negara tersebut Misalnya ini di Eropa Tapi kalau nanti di Indonesia kita ada data dari SDR Global atau Howard Jadi Howard itu adalah lembaga independen Yang mengukur kinerja masing-masing hotel di dunia ini Di Indonesia juga ada, nanti ada di Jakarta, Bali dan sebagainya Nah itu jadi benchmark sebagai standar posisi kita itu berbanding dengan industri hotel di Indonesia Bagaimana kondisinya, apakah lebih baik atau lebih jelek gitu ya Nah ini adalah sebagai alat kontrol Jadi bagi kita nanti sebagai pembuat keputusan di dalam keuangan Atau CEO gitu ya, atau GM Kita bisa menganalisa nih rasio-rasio ini Apakah rasio ini sudah sesuai dengan market industrial Atau kita di bawah gitu ya Dari rasio ini kita klasifikasikan di mata kuliah ini Mungkin kita tidak akan membawa seluruhnya Kita akan batasi Tidak terlalu panjang di mata kuliah ini Nanti kita akan lanjut di next session ya Jadi dari rasio-rasio Di perusahaan yang saya sampaikan tadi Mau di hotel, mau di industri, apapun Nanti ada rasionya Karena rasio itu bahannya tinggal dari PNL Profit and Loss Terus berlari naraca atau balance sheet dan cash flow ya Jadi ada beberapa kategori rasio Dari di berbagai bidang industri Sedangkan di dalam hospitality industri atau hotel Kita akan membahas yang rasio-rasio yang umum di hotel Jadi nanti ada rasio-rasio yang tidak digunakan di hotel Saya tidak akan bahas Karena nanti dikenyataan di lapangannya Anda tidak akan mendapatkan rasio-rasio di industri lain Yang dibahas di hotel Jadi hanya spesifik di industri hotel atau restoran Jadi strukturnya adalah Liquidity ratio Kita menghitung rasio arus Aset yang langsung cair Liquid Istilahnya dari cair Jadi sewaktu perusahaan itu bangkrut Aset-aset apa yang bisa langsung kita jual Langsung jadi cair Misalnya kendaraan Yang cepat ya Kalau hotel, tanah itu butuh waktu Terus nanti kita bahas masing-masing Solven Sama profitability Rasio untuk menghitung Keuntungan kita Rasionya itu berapa besar Berapa persentisnya Dibanding nanti dengan industri Ini activity ratio di dalam operasional hotel Rasio-rasionya kita bahas Dan operating ratio Oke, kita lanjut Nah yang pertama Liquidity ratio Yang saya sampaikan Liquid Itu artinya cair Cepat cair ya Jadi menghitung berapa Kecepatannya nanti Kalau kita Misalnya bangkrut Atau misalnya Perusahaan membutuhkan uang cash Dalam waktu cepat Jadi item-item apa aja Nanti yang bisa masuk ke dalam Apa namanya Liquidity ratio ini ya Jadi semakin besar Rasio Liquiditas itu semakin baik Jadi di Liquidity ratio itu kita Menuntung Nanti membaginya Current asset Jadi aset-aset kita yang current Misalnya tadi yang saya sampaikan Yang current itu kan Ada uang cash Ada uang Apa lagi AR dan sebagainya ya Kita bandingkan dengan hutang kita Jadi misalnya AR kita Pihutang kita Nilainya Di balance sheet Misalnya nilainya seribu Liabilities kita Hutang kita ke pihak ketiga Misalnya 500 Jadi seribu Dibagi 500 Itu misalnya 2% Atau 2,00 Nah ini artinya Setiap hutang Satu rupiah Dijamin oleh aset kita Sebesar Dua rupiah Artinya kita aman nih Kalau kita punya hutang Satu rupiah Toh uang kita Posisi current asset kita Yang berbentuk ini ya Berbentuk liquid Itu cair Itu uangnya Jauh lebih besar Dibanding hutang Jadinya Jika terjadi Atau memang Ini adalah perusahaan yang sehat Seperti ini Jadi tidak bersaran hutang Daripada aset Tapi aset terlebih besar Daripada hutang ya Jadi nanti hutang kepada supplier Hutang kepada Karyawan gaji gitu ya Itu dijamin Atau Kita mempunyai nilai Current asset Yang jual lebih besar Dibanding hutang Itulah Intinya dari Liquidity ratio Salah satunya adalah Current ratio ya Ada lagi Echid test ratio Sama ini intinya Untuk menghitung Berapa cepat Atau berapa Kemungkinan Misalnya terjadi Dijual Asetnya itu Cair Berapa cepat Itu bisa menjadi cair Jadi rasinya itu adalah Karena aset Seperti tadi Kalau tadi kan Karena aset dibagi Lability aja ya Kalau ini Yang benar-benar Cepat cair Karena aset Dikurang inventory Dan private Kenapa dikurang inventory Karena inventory itu kan Sifatnya sudah menjadi Barang Di gudang ya Jadi Nah terus Biaya-biaya ini Sudah dibayarkan Misalnya bayar asuransi Dan sebagainya Jadi ini benar-benar Karena aset Minus ini Jadi benar-benar Yang uangnya Cair Cepat cair Misalnya uang ada di bank Ada uang di dalam Host bank Dan sebagainya Dikurang Karena liabilities Sama ini prinsipnya Harus ini harus lebih besar Yang karena aset Minus inventory ini Lebih besar dari liability Jadi Aset kita harus lebih besar Daripada hutang Itu adanya Perusahaan itu Sehat ya Jadi perusahaan itu Bisa Membayar kewajiban-kewajibannya Lebih jauh Lebih besar Daripada hutangnya Jadi Kondisi keuangan Asetnya lebih besar Daripada hutangnya Nah di dalam perjalanan Nanti secara operasional Kita harus mengukur Rasio-rasio Yang ada di operasional Salah satunya Cash flow Seperti saya sampaikan tadi Bahwa Ini membutuhkan Tiga jenis laporan Yaitu laporan keuangan Profit and loss Atau profit and loss Terus laporan raca Atau balance sheet Yang terakhir adalah Laporan arus kas Atau cash flow Nah disini kita menghitung Uang kas kita itu Yang net cash flow kita Dibagi rata-rata Hutang kita Berapa besar Nah nanti sama prinsipnya ini Bahwa uang kita itu Cash flow-nya harus lebih besar Daripada liability Jadi kita tidak akan terjerat Tidak bisa membayar hutang Kalau rasionya ini positif Berarti kita bagus ya Nah terus kita juga menghitung AR ya Masih ingat ya AR itu adalah Compositor bill Atau piutang Jadi kan tamu di hotel itu Tidak semuanya langsung Bayar cash ya Ada yang bayar pakai kredit card Terus ada yang kita City ledger Artanya city ledger itu Dibayar oleh perusahaan Misalnya Seperti saya sampaikan Waktu itu kan Kita ada kontrak Dengan PT Eriksen Kita bisa ada kontrak Dengan bank mandiri Atau PT Indosat Atau PT apapun Jadi PT Indosat Atau PT Selkomindo Tadi PT Beberapa perusahaan-perusahaan Misalnya Ngiripkan tamunya Untuk meeting Atau stay di hotel Ya Nah Karena kita ada kontrak rate Jadi si tamu itu Pada saat cekot Tidak bayar Tapi langsung nanti Kita tagikan ke perusahaannya Nah Yang kita tagikan perusahaan itu Kan namanya Masuk ke dalam kelompok Account receivable Ya Pihutang Karena si Tapi tamu-tamunya itu Tidak langsung bayar Tapi diakin Sebagai hutang Bagi perusahaannya itu Dan bagi kita ada Sebagai pihutang Jadi dia punya hutang Bagi kita Nah air Kita harus dihitung Perputarannya Perputarannya Semakin besar Semakin cepat air itu Berputar Berarti semakin cepat Tagihan-tagihan Kayak tadi ya PT Indosat PT Eksratomindo Itu lebih cepat Ditagi Itu lebih bagus Bagus ya Nah untuk menghitung Air turnover adalah Kita lihat dari Agingnya ya Aging itu umur Piutang ya Misalnya piutang di bulan Sekarang misalnya Bulan November ya Di awal November Airnya Misalnya Seribu Terus air Di akhir November Nanti Misalnya Itunya Dua ribu Berarti Seribu Ditambah Dua ribu Jadi tiga ribu Dibagi dua Berarti rata-rata Apa namanya Akhirnya itu Dalam setiap bulan Itu seribu Lima ratus Tadi tiga ribu Dibagi dua Nah dari situ Kita bagi lagi Total revenue-nya Misalnya berapa Tadi kan Seribu Lima ratus Misalnya total revenue 10.000 10.000 Dibagi 1.500 Itu bisa Masih tahu Dari revenue 1000 Ternyata Airnya itu Bisa ketagih Mungkin nanti Hitungan dalam hari Jadi dari mulai Kamu check out Nih Kamu check out Misalnya sekarang Tanggal 10 Kita bikin Kirim invoice Tanggal 11 Itu nanti Waktu kita udah Kirim invoice Tanggal 11 Ke PT Indosat Nanti Indosatnya Mungkin dalam Dua minggu Sudah bayar Nah artinya Rata-rata Airnya itu Bisa dibayar Dalam 15 hari Semakin pendek Semakin bagus Berarti Apa namanya Perusahaan-perusahaan Rekanan kitanya Posisinya Liquid ya Maksudnya Cash flow-nya Bagus gitu ya Jadi kita Tidak terjebak Nanti ada Nama istilahnya Bad debt Apa namanya Istilahnya Hutang Yutang Yang gak bisa ditagi Uncollectable Uncollectable debt Uncollectable AR Nah itu kan jadi masalah Nanti kita Setiap bulan Atau mungkin Dua minggu sekali Kita akan melakukan Yang namanya Credit meeting Di credit meeting Di hotel itu Terdiri dari Credit manager GM Team sales Kita ngebahas nih AR-AR yang bayarnya lama Itu disebutin Misalnya siapa aja Misalnya ternyata Misalnya PTA AR-nya itu Lebih dari 30 hari Misalnya 60 hari Nah itu menjadi catatan nih Nanti ke depannya GM akan bilang Kamu jangan lagi Kasih kredit Ke PTA Kalau dia belum bayar Lunas yang Lewat dari 30 hari Jadi kita akan review Setiap 2 minggu sekali Bagusnya ya Minimal 1 bulan sekali Kita ada credit meeting Membahas masalah Pihutang-pihutang Yang jatuh tempo Pihutang-pihutang yang lama Ini kita bahas nih Di dalam credit meeting Nah selanjutnya Juga sama tadi Seperti saya sampaikan Kita menghitung Berapa lama AR itu terkolek Berapa lama Pihutang itu tertagih Nanti akan umurnya 16 hari 17 hari Dan sebagainya Selain AR Kita Sewaktu hotel Mau bekerja Atau perusahaan apapun Mau bekerja Harus ada modal awal Kita harus punya uang Untuk Kan revenue-nya belum ada Kita harus punya Di drop dulu Sama owner Atau sama Bisa ada pinjaman dari bank Namanya modal kerja Jadi modal kerja itu Satu keharusan ya Kalau kita memulai usaha Kita bisa ada modal dulu Karena kita gak mungkin Apa namanya Membayar-bayar Kewajiban-kewajiban kita Menunggu dulu Revenue-nya Revenue-nya kan mungkin Baru bayar kan Kayak tadi kan AR-nya bisa 1 bulan Bisa 2 minggu dan sebagainya Untuk menghaping capital Rumusnya adalah Total penjualan Total revenue Dibagi rata-rata Waking capital Nah waking capital-nya ini Rata-ratanya gimana carinya Ini rumusnya Nah ini Nanti kamu pelajari aja Nanti Itu ada latihannya Coba dilatihan Ini gampang Kita tinggal masuk-masukin angka Nanti kita analisa Ini masuk ke dalam Kategori baik Atau Kurang baik dan sebagainya Selanjutnya Rasio Solvency ratio Solvency ratio Adalah Rasio Untuk mengukur Kemampuan perusahaan Untuk Tadi sama Untuk Melakukan pembayaran Pada kewajiban-kewajiban Yang jatuh tempo Termasuk Hutang pokoknya Dan bunganya Jadi kita hitung Tadi kan Hutang kita Misalnya Seribu Itu dijamin oleh aset kita Rp2.000 Berarti bagus Terhasilnya 2 banding 1 Berarti 2 Berarti Utang Rp1 Dijamin oleh aset Rp2 Jangan kebalikannya Jadi asetnya Rp1 Utangnya Rp2 Ini akan Bermasalah Nanti dalam operasional Karena lebih banyak Hutangnya Daripada asetnya Salah-salah Solvency ratio Adalah Debt to equity ratio Ini adalah Sama Menghitung Equity itu Adalah Modalnya Owner Waktu pertama kali Buka hotel Kan ada modal Penyertaan Tadi yang Moving Capital Modal cash Terus modal Dari asetnya Hotelnya Kendaraan Dan sebagainya Nah ini Untuk menghitung Kalau itu dijual Bisa nutup hutang Kurang lebih Dalam kondisi terburuk Seperti itu Kalau itu Dalam kondisi Finansial crisis Ini sangat penting Ini kita harus hitung Terus selalu Karena kita Waktu jatuh tempo Kita bisa gak bayar Hutang-hutang Bersebut Nah ini Yang tadi Masuk ke dalam Solven Salah satunya Long term Long term Misalnya Kita kan Bangun hotel Pinjam dari bank Biasanya Kita kalau Bikin hotel Ada komposisinya Misalnya 70% Modal kita 30% Bank Atau 60% Modal kita 40% Bank Gak bisa kebalikannya Modalnya Cuma 40 Banknya 60 Itu gak Gak bisa Karena Nanti akan Kemampuan membayar Sesilannya Akan tidak Tidak terpenuhi Nah jadi Waktu kita Membangun hotel Misalnya kita pinjam Sama bank Biasanya kita pinjam Sama bank Itu dalam jangka Waktu lama Misalnya Pengembali ini 10 tahun 20 tahun Nah itu disebutnya Kedalam Long term Utang jangka panjang Sama ini Utang jangka panjang Rasionya adalah Utang jangka panjang Dibagi dengan Utang jangka panjang Di utama Honor equity Jadi kalau Honor equity nya Lebih tinggi Biasanya Itu kan syarat dari bank Tadi kan Kita pinjamannya Tidak boleh Besar daripada Aset Misalnya tadi Kita modalnya 70% Pinjamannya 30% Tidak boleh Kebalik Nah Debt service Reparation Sama ini Untuk Ada yang ingat Apa yang namanya EBITDA EBITDA itu adalah Earning Before Interest Tax Depreciation Dan amortization Jadi kalau kita Di laporan keuangan Itu kan ada Penjualan Terus ada Expand Expand Dapatlah Gross operating profit Dikurangi Cicilan bunga Cicilan segala macam Dapat namanya EBITDA Atau Cicilannya net profit Kalau di hotel EBITDA itu tadi Jangan lupa Earning Before Interest Jadi pendapatan Sorry Earning Penghasilan Sebelum Interest Sebelum Pajak Sebelum Depresiasi Tersebutnya Sejilannya di hotel Mungkin gross profit Nah ini Perlumusnya seperti ini Nah kita juga mengitung Overting cash flow nya Gimana nih Jadi uang masuk ke hotel Itu atau restoran itu Harus cash masuknya Berbanding dengan hutang Gimana nih Jangan nanti tarik-tarikan Hutangnya 2 perak Uang masuknya 1 perak Berarti kita hutangnya akan lama Jadi harus kebalikan Uang masuknya 2 rupiah Tapi hutangnya Hanya 1 rupiah Berarti dia bisa mengontrol Apa namanya Antara cash flow Dengan hutang Lebih besar cash flow nya Nah yang lain Selain tadi Udah operation Kita Off profitability ratio Jadi profit itu kan Keuntungan ya Jadi kita udah menghitung Untungnya itu Berbanding dengan Aset itu Berapa persen Ada beberapa industri Yang EBIT nya itu Kecil Misalnya di hotel EBIT nya 20% dari tata aset Memang kalau hotel itu Bukan keuntungannya Jangan penek Tapi keuntungannya Jangan panjang Dalam artian Nilai tanah yang tadi Misalnya nilai tanah itu Tadinya 1M Setelah dibangun hotel Pakai investasi 100 miliar Nilai tanahnya Akan naik Terus nilai asetnya Akan naik Jadi tanah Terus gedung Tapi waktu returnnya Itu kan Mungkin tidak Secepat Industri lain Karena memang Yang saya sampaikan tadi Bahwa di hotel itu Nanti ada istilahnya Capital gain Jadi nilainya Nilai asetnya Akan naik Pada saat Nilai Tahun pertama Sampai tahun ke 10 Mungkin tahun ke 1 Nilai asetnya 120 miliar Tapi waktu saat Nanti tahun ke 10 Dengan performa hotel yang baik Dengan brand yang bagus Nilai asetnya bisa jauh Bisa 2 kali lipat Atau 3 kali lipat Yang selanjutnya Kita tadi kan Kita gross Ini sekarang netnya Sama Prinsipnya kita menghitung Aset bersihnya berapa Ini kan Kalau ini Enggak bersih Masih ada Masih gross Profit margin Sama kan Ada persentagenya NGOP Gross operating profit Jadi Labahnya berapa Dalam satu hotel Misalnya Rata-rata industri Bintang 4 Misalnya 30% Gop-nya profit margin Nanti Berarti 30% Dibanding total revenue Nah tim kamenya Misalnya 1 miliar Revenue 3 miliar Berarti 3 atau 30% Nah ini 30% Ini berbanding dengan Industri hotel Di Indonesia Kira-kira sehat Nggak Jadi kerjanya Nanti CEO GM Itu Salah satunya Menganalisa Rasio-rasio ini Kita membahas Operating efficiency ratio Persibnya Sama ini Menghitung Seberapa Efektif Rasio Rasio kita Operasional Berbanding dengan Ada terhadap Revenue Ada terhadap Modal Dan sebagainya Yang terakhir Terakhir Ada return Honor equity Jadi Apa sih Namanya Yang tadi Sebenarnya Honor equity Terdiri Tadi kan Modal Yang di store Jadi Owner Bikin hotel Dia bangun Dia punya tanahnya Nilai tanahnya Berapa Nilai gedungnya Berapa Terus Tadi Modal kerjanya Berapa Untuk Menghitung Income Tadi saya bilang Income terhadap Equity-nya Berapa Mungkin Income-nya Kecil Jadi kan Saya bilang Makanya hotel Jangka panjang Mungkin Disininya Kecil Tapi nanti Secara jangka panjang Honor equity-nya Akan naik Di waktu Semakin Tahun Semakin tahun Operasi Semakin bagus Hotel itu Nilainya Akan naik Nah Yang terpenting Kita menghitung Yang namanya GOP Par Juro Operating Profit Per Per Baru Jadi Nanti Kita pengen Lihat efektivitasnya GOP Profit Terhadap Per Baru Itu Kita Nelihat Dari Investasi Dulu kan Investasi Per kamar Misalnya 1 miliar Dari Labah Profit Ini Berbanding Berapa Persen Untuk Mengejar 1 miliarnya Berapa Lama Dia bisa Balikin Modalnya Dengan Investasi Kamar 1 miliar Ini Sama Juga Kalau Ini Dari Dari Ebitda Tadi Saya Sampaikan Ebitda Masih Ingat Terus Kita Ada Aktivitas Di Rasio Jadi Rasio Di Aktivitas Salah Satunya Adalah Cost F&B Kita Pengen Tahu Seperti Saya Sampaikan Uang Yang Masuk Kedalam Persediaan Jadi Waktu Kita Beli Sayuran Beli Makanan Dalam Kaleng Minuman Itu Kan Uangnya Akan Berbentuk Menjadi Barang Persediaan Di Gudang Barang Persediaan Makanan Atau Minuman Kita Harus Lihat Perputarannya Jadi Yang Bagus Itu Nanti Barang Masuk Ke Gudang Itu Nggak Lama Di Gudang Tapi Langsung Dipakai Di Operation Artinya Tidak Idol Kapasiti Jadi Nggak Nganggur Duitnya Jadi Barang Dibeli Mungkin Dua Hari Udah Langsung Diproduksi Jadi Di Barang Artinya Semakin Banyak Semakin Baik Dan Semakin Cepat Jadi Barang Yang Masuk Langsung Dipakai Ke Barang Yang Masuk Langsung Dipakai Bar Semakin Cepat Semakin Baik Berarti Tidak Ada Adal Kapasiti Ini Sama Untungnya Pertama Dari Nilai Persediaan Awal Dan Akhir Bagi Dua Ini Jadi Rata-rata Inventori Dimasuk Ke Dalam Jadi Biaya Pohok Cost Dibagi Dengan Rata-rata Inventori Nanti Rasionya Dalam Jumlah Hari Berapa Harinya 14 12 Hari Jadi Barang Masuk Ke Gudang Ke Beprit Keluar Dari Situ Dipakai Kitchen Dipakai Bar Itu Berapa Ramah Semakin Cepat Semakin Baik Seperti Yang Saya Sampai Itu Berarti Tidak Ada Adal Kapasiti Ini Sama Tadi Secara Ini Beprit Sama Itu Ya Ini Ini VKZ Kadang Kadang Nanti Akhir Tahun Kita Menghitung VKZ Perbucarannya Berapa Lama Oke Sampai Sini Terima Kasih Kita Ketemu Lagi Nanti Di Sesi Ke Enam Minggu Depan Terima Kasih Selamat Siang بت Sampai Terima P Sampai Drone Sampai Sampai Sampai